Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa sebelumnya kita ke informasi lain di mana dua remaja dikeroyok oleh belasan pemuda di sebuah warnet di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengeroyokan dengan senjata tajam itu terkam CCTV. Polisi sudah mengantongi identitas para pelaku. Dua orang remaja ini jadi korban pengeroyokan yang dilakukan belasan pemuda di salah satu warung internet di Jalan Pengayuman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Padahal salah satu korban sudah minta ampun kepada para pemuda bersenjata tajam ini. Selain menganyayak korban dengan senjata tajam, para pelaku juga mengeroyok korban hingga tidak berdaya dengan tangan kosong. Setelah menerima laporan, unit reskim Polsekta Panu Kukang langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan rekaman CCTV. Dugaan sementara, pengeroyokan ini terjadi buntut kecelakaan lalu lintas di mana salah satu motor pelaku ditabrak korban. Berawal dari laka lantas, kemudian korban dikejar masuk ke dalam warnet. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, sementara kami lakukan penyelidikan pemeriksaan terhadap korban, karena korban masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengejar para pelaku yang diduga berjumlah 10 orang dan sudah dikenali identitasnya.